Pertanyaannya, ini mau dibiarkan begini terus. Buat apa kita ada pemilu kalau segalanya sebelumnya diatur? Pertanyaannya, apakah Pak Anies bisa mempertanggungjawabkan statement Pak Anies yang ini? Kami mau Indonesia ini maju. Karena bagi kami yang bodoh dan awam ini, kalau maju sudah pasti berubah, Pak. Kalau berubah itu belum tentu maju. Itulah menurut saya yang awam dan bodoh ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Abah Anies Baswedan kembali mengejutkan banyak orang. Dikira sudah ikhlas dengan kekalahannya ternyata Abah Anies masih mengungkit soal pemilu. Baru-baru ini beliau dengan berani berstatemen di podcast Denny Sumargo, di mana pernyataannya kembali memancing perhatian publik. Seperti biasa, netizen pun terpancing dan turut menanggapi statement Abah Anies Baswedan. Nah, berikut videonya mari kita simak. Pertanyaannya, ini mau dibiarkan begini terus. Buat apa kita ada pemilu? Kalau segalanya sebenarnya bisa diatur. Kepala desa tidak nyoblos A, maka dana desanya di audit. Ya, nggak ada kepala desa yang berani. Yang disebut sebagai pemilu itu mencerminkan kemauan rakyat. Kalau ini dibiarkan, maka pemilu mencerminkan kemauan penguasa. Ternyata saya adalah surprise pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih. Salah satu reaksi politik dari Pak Anies, karena dia udah kalah nih, kayaknya dia pengen dikasih jabatan nih, dibawa ke pemimpinan Pak Prabowo, seperti itu Pak pandangannya, mohon maaf ya. Ya, gini, itu yang digoreng itu imajinasi, fiksi, hayal. Banyak yang belum tahu Bapak mau kemana nih abis ini masalahnya. Pertanyaannya, 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 apakah Pak Anies bisa mempertanggungjawabkan statement Pak Anies yang ini? Apakah Pak Anies bisa membuktikan kebenarannya statement Pak Anies yang ini? Karena mohon maaf Pak, kalau Bapak tidak bisa membuktikan statement Bapak yang ini, jatuhnya itu jadi fitnah Pak ya, fitnah. Kalau memang banyak kepala desa yang diancam untuk memilih salah satu pasron jika tidak akan diaudit dana desanya, kenapa? Kenapa Bapak tidak membawa para kepala desa-kepala desa itu untuk dibawa menjadi saksi Bapak di sidang MK? Dan kalau memang semuanya bisa diatur, kenapa juga Bapak itu ikutan pemilu? Mending nggak usah Pak capek-capek kalau emang semuanya udah bisa diatur, Pak. Pak, kayak gini kok anak abah selalu bilang ke saya, Sudahlah jangan ngomongin Anies Baswedan, pemilu sudah lewat, kamu nggak move on ya, padahal kamu kan menang. Nah itu abahmu itu yang tidak move on itu, lihat tuh, ya. Masih saja ngomongin soal pemilu. Katanya pemerintah ngatur-ngatur lah, ngatur kepala desa harus milih si A, kalau nggak nanti dana desanya akan diaudit lah. Jadi selama ini dana desa menurut Pak Anies tidak diaudit. Akan diaudit kalau pemilu saja. Atau bagaimana nih? Wah Pak Anies ini sudah menuduh ini. Menuduh seolah-olah pemerintah membagi-bagi dana desa khusus untuk kepala desa saja. Karena nggak akan diaudit kalau seirama dengan pemerintah. Fungsi audit apa dong buat negara? Nggak penting ya? Pantesan Pak. Di Jakarta seperti itu. Pembangunannya amburadul. Karena apa nggak pernah ada audit? Untung aja Bapak kalah ya. Pak Abah, muncul lagi nih. Muncul. Pemilu itu ya Pak ya. Memang kemauan rakyat. Bukan kemauan penguasa. Ya Pak ya. Kemenangan Pak Prabowo sama Gibran. Ya real. Kemauan rakyat. Bukan kemauan penguasa. Ya Pak ya. 58% itu yang memilih Prabowo Gibran. Real. Rakyat semua yang memilih. Bukannya Kuntilanak Pak atau Siluman. Gitu loh ya Pak ya. Aduh, Bapak ini Bieto. Memang Bapak yang perdana mencalonkan menjadi capres. Tapi gagalkan kalah. Karena rakyat tahu mana yang terbaik ya Pak ya. Untuk rakyat ya Pak ya. Kemenangan Prabowo Gibran bukan hasil settingan Pak. Tapi karena rakyat sangat-sangat mendukung. Sepenuhnya memilih 02 ya Pak ya. Terus pemilu kan sudah jauh selesai. Kenapa sih harus dibahas-bahas masalah pemilu lagi. Indonesia sudah tenang. Para pendukung abah pun sudah pada istirahat. Dengan tenang. Ya. Jangan lagi dibuka. Membahas masalah pemilu. Eh nanti muncul lagi. Para pendukung anak abah. Masih kok masih masih demo-demo. Nanti jadi enak jadi perang lagi tuh. Para pendukung anak abah yang riwet. Kayak enggak tahu aja Bang Den Susini. Kalau sudah keluar itu para pendukung anak abah. Wih riwet. Kayak capresnya si abah gitu loh ya. Udahlah. Kalau membahas masalah Pak Abah ini ya. Habis-habis sama dengan para pendukungnya. Enggak kelar-kelar. Ya. Tidak setiap lah. Menahan rasa sakit selama lima tahun. Wassalam. Dari 02. Prabowo Gibran. Anis Anis Anis. Izin step ya bos. Ke videonya. Ini Pak Anis kan bilang. Mau bawa kemana Pak Mika ini. Bahwa kepala desa itu sudah diatur ya kan. Mana ada kepala desa yang berani. Nanti dana desa diaudit. Pertanyaan saya sama Bapak. Kalau Bapak tahu. Kepala. Kalau memang menurut Bapak itu. Kepala desa itu bisa disetir. Bapak kan calon presiden juga. Uang Bapak kan banyak. Ya kan. Kenapa Bapak tidak itu setir aja itu. Semua kepala desa. Kalau memang. Menurut Bapak itu. Kepala desa itu. Sudah disetir sama Pak Prabowo. Kita pakai akal. Akal yang cerdas. Dan sehat ya Pak ya. Itu Pak Prabowo Gibran itu kan. Cuman calon Pak. Enggak kan mungkin. Kepala desa itu disetir. Kepala desa itu pun tahu. Entah menang. Entah tidak. Itu Prabowo Gibran ya. Pertanyaan saya. Saya sama Bapak. Jadi yang menyetir kepala desa itu. Siapa? Pak. Ya. Di daerah lain itu Pak ya. Di daerah saya. Banyak. Ya. Banyak yang ngambil itu. Duit. Suruh milih Pak Anies. Iya. Betul. Tapi dia ambil duitnya aja. Nanti pas pemilu. Nanti kosong dua. Di coblosnya Pak. Itu bukan salah Pak Prabowo. Bukan salah Pak Jokowi. Pilihan itu Pak. Menurut hati kecil kita. Hati kecil. Hati nurani kita. Karena hati kecil itu Pak. Tidak pernah berbohong Pak Anies. Ya. Jadi. Yang milih itu masyarakat. Masyarakat itu tidak bisa disetir oleh pemerintah Pak. Karena cermin masyarakat ini beda sama cermin pemerintah. Bapak Pak Anies. Pak Ganjar. Pak Prabowo Gibran. Yang berpolitik. Yang peran. Antara menjadi calon presiden. Ya. Tapi kami sebagai rakyat. Yang menilai dan menilih dan memilah. Siapa yang sebenarnya. Yang bagus. Menurut kami. Menjadi presiden 2024. Jadi. Kalau kami rakyat. 96 juta suara itu. Tidak ada yang mencetir-cetir itu. Kalau menurut Bapak Kepala Desa itu disetir oleh Pak Jokowi atau Pak Prabowo Gibran. Bapak kasih tunjuk buktinya. Jangan Bapak sama dengan pendukung Bapak. Mengatakan 02 itu curang. Mencuri suara. Jangan. Ya. Selagi Bapak tidak bisa menunjukkan buktinya. Kemarin kan DMK itu. Kenapa Bapak tidak mau ngumpul itu semua Kepala Desa itu. Bawa KMK. Inilah buktinya. Kepala Desa yang pernah disetir sama Prabowo Gibran. Itu baru hebat Pak Anies. Ya. Kalau bicara aja semua bisa Pak. Karena lidah ini kan tak ada tulangnya. Semua bisa bicara. Ya. Jadi jangan lagi Bapak nuduh. Jadi kata-kata Bapak ini lah yang diikuti sama pendukung Bapak. Menggoreng-goreng. Ya. Coba lah. Kami sebagai masyarakat ini Pak. Yang bukan pembenci Pak Jokowi. Yang bukan pembenci Pak Prabowo. Kami itu menilai loh Pak. Menilai. Kadang-kadang gini. Bukan semua rakyat itu. Masyarakat Indonesia ini suka dengan cara Bapak. Apalagi dari debat Pilpres kemarin kan. Itu kan banyak itu yang lari. Pendukung Bapak lari ke pindah ke Pak Prabowo. Itu saja masyarakat udah lari itu. Banyak. Jadi kenapa? Tinggal 24 persen. Lagi suara Bapak kan. Rakyat Bapak. Pendukung Bapak. Tinggal 24 persen. Jadi sekali lagi saya bilang. Bapak Pak. Pendukung Pak Prabowo itu Pak. Kami pendukung Prabowo Geberan itu penuh perjuangan Pak. Terus terang saja. Kami yang 96 juta suara. Rakyat 96 juta. Kami memang betul-betul mau maju Pak. Bukan perubahan. Kami mau Indonesia ini maju. Karena bagi kami yang bodoh dan awam ini. Kalau maju sudah pasti berubah Pak. Kalau berubah itu belum tentu maju. Itulah menurut saya yang awam dan bodoh ini Pak. Jadi kalau saya ini memang betul. Saya mau maju. Saya nggak mau perubahan. Jadi itulah perbedaan kita. Setiap calon itu ada tujuannya masing-masing. Jadi begitu lho Pak Anies. Jangan lagi Bapak seolah-olah menyalahkan kemandangan Pak Prabowo ini tidak akurat. Mencuri suara, curang. Curangnya dari mana? Mencuri suara itu suara siapa yang mencuri? Bapak tahu nggak pendukung Prabowo Geberan itu Pak? Ada yang rumahnya di hutan, berlentara. Jalan kaksi menuju TPS. Ada yang berenang-merenangi sungai. Ada yang menyeberang-nyeberang lautan. Masa iya sih? Memperjuangkan Prabowo Geberan itu Pak. Itulah kami 96 juta suara. Jadi jangan seenaknya saja mulut Bapak Bikjara. Mengatakan Kepala Desa sudah disetir. Pak, rakyat itu mungkin menurut Bapak Kepala Desa bisa disetir. Rakyat nggak bisa disetir Pak. Apalagi buat Kepala Desa. Nggak bisa rakyat disetir. Terus terang saja saya bilang ke Bapak. Tidak bisa rakyat Indonesia ini disetir. Kalau sudah tujuan hati, pilihan hati kecil itu tidak bisa dipindah-pindah kemana-mana. Asal Bapak tahu. Tak mungkin Bapak tak tahu. Bapak kan punya hati kecil juga. Hati kecil ini tidak bisa bohong Pak. Kalau mulut bisa bohong. Hati kecil tidak pernah bohong itu. Apa yang kita mau. Apa yang kita suka. Apa yang kita paham. Begitulah Pak Ania. Jadi jangan lagi Bapak terus Bapak bicara curang. Kepala Desa disetir. Itu nggak ada buktinya. Kemarin di MK ditunjuk, diminta buktinya. Nggak ada kan. Nggak ada yang tahu. Jadi selama ini makanya kami bilang. Dekosong dua ini bilang. Kosong satu ini hobi pitnah. Ngada-ngada. Ngadi-ngadi. Yang nggak ada. Dia ada-adakan. Tidak terima dengan kekalahan. Coba Bapak. Jangan. Kalau sudah kalah. Tidak menang Bapak. Ya sudah. Anteng. Diam. Ya kan. Nanti. Lima tahun ke depan. Bapak silakan mencalon diri lagi. Siapa tahu nanti kami. Bisa bantu suara Bapak. Sekarang ini kan Pak Prabowo Gibran itu menang. Jadi kita lihat dulu kinerja Pak Prabowo. Sesuai nggak apa yang dia ucapkan. Jadi kita tidak boleh mengatakan Pak Prabowo itu. Pak Prabowo ini. Nggak bagus. Mbak Gono. Kami pun tidak menjamin kalau Pak Anies jadi presiden itu bagus. Ya kan. Bapak kan udah pernah jadi gubernur. Masa tidak tahu. Bapak tidak ingat kesalahan Bapak apa. Salah Bapak di mana. Nggak mungkin nggak ingat kan. Jadi ya sudah lah. Kalau sudah kalah Pak. Sudahlah. Jadi mari. Maunya Bapak itu mari kita bergabunglah Bapak. Dukunglah. Sebaik mungkin. Supaya. Kita memajukan negara Indonesia. Itu pun kalau Bapak mau. Kalau Bapak nggak mau. Ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Ya kan. Kalau Bapak nggak mau. Kalau Bapak mau minta jabatan sama Pak Prabowo. Saya yakin. Pak Prabowo itu dia hatinya mulia Pak. Kayak manapun Pak Adis berkhianat kepada beliau. Masih terselip di hati Pak Prabowo itu yang terbaik buat Bapak. Saya yakin itu. Apalagi Pak Jokowi. Bapak kan dulu berteman baik dengan Pak Jokowi. Gara-gara politik kalian renggang. Coba lihat Pak Prabowo. Di saat dia kalah. Dikalahkan sama Pak Jokowi. Dia tetap jadi sahabat yang baik sampai sekarang ini. Itulah yang kami suka dari Prabowo Pak. Itu yang kami suka. Memang ada kemarin. Dia memberontak. Tapi tidak separah anggota Bapak memberontak. Demo berhari-hari bergirip-girip. Toh yang diperjuangkan tidak akan tercapai. Tidak akan menang. Tapi kan betul dulu. Kami ada juga kemarin itu memberontak. Tapi tidak separah klien. Luar biasa memberontaknya. Perasaan kecewa karena kalah saat pemilu. Itu sesuatu yang wajar dan alami ya. Namun perlu diingat. Abak Anies ini adalah tokoh yang dihormati. Jadi untuk sekarang kenapa tidak berfokus. Untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Dan kembali membangun kepercayaan publik. Daripada terus-menerus mengomentari hasil pemilu yang sudah berlalu. Dengan terus membahas tugaan ketidakjujuran. Atau permainan politik dalam pemilu. Justru ini kemungkinan dapat merusak integritas. Dan memperburuk polarisasi politik. Nah mungkin sekian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian juga punya pendapat mengenai statement dari Abak Anies ini. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa amit. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.